Yang pertama datangnya dari hamba Allah dari Singapura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf, saya dari Singapura mau benar-benar faham masalah saya Saya marah banget sama anak perempuan saya usia 20 tahun Saya sudah menyumpah anak saya dengan kata-kata kemalangan Sewaktu itu, saya masih marah banget Alasan karena anak saya tidak jujur Hal dia tidak kerja pada hari itu Apakah saya harus bayar kafarah buya Atau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sumpahan saya Karena saya sedang marah-marah saya itu buya Mohon jawabannya buya, terima kasih Yang pertama adalah peringatan kepada siapapun dari orang tua Agar menjaga lesannya Sebab ada berita dari baginda Nabi Termasuk doa yang dikabul adalah doanya orang tua terhadap anaknya Dikhawatirkan waktu mengucapkan kalimat yang kotor dan jelek untuk sang anak Saat itulah yang dikabul, maka terjadilah pada sang anak Dan kebanyakan kalimat-kalimat jelek itu muncul dari orang tua itu karena emosi Karena emosi Jadi sebenarnya harus kita sadari emosi tidak ada baiknya Ini yang harus difahami, jangan sampai kita biasa Mengucapkan kalimat yang jelek kepada anaknya Sehingga sebagian para orang-orang soleh itu Membiasakan kalimat yang baik Kalau marah pun adalah dengan kalimat yang baik Misalnya kalau orang Arab itu pakai Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu Amin Diamini kan enak Tapi ibu-ibu yang suka marah sama anaknya Mencaci ngolok dan sebagainya Itu emosi sebetulnya Bapaknya marah dengan anaknya Coba di saat ibu menyumpah anaknya Tiba-tiba tetangganya ngomong amin Bingung dia Kok di aminin kenapa? Tidak mau dia Ya karena emosi dia Maka tolong tahan emosi Semarah apapun Maka biasanya dengan kalimat baik Oh anak ganteng, anak soleh Gitu Anak soleh, anak baik, anak begini Coba tidak membiasakan dengan kalimat kotor Baik Kemudian sumpah yang pernah disebutkan Sumpah serapah, cacimaki yang pernah di Mintalah kepada Allah Allah yang bisa menarik itu semuanya Maka kembalilah kepada Allah Berjanji untuk tidak membahas kalimat ini Ganti dengan doa-doa yang baik Kalau sumpah serapah Tidak perlu dibayar Kalau sumpah dengan nama Allah Sumpah serapah itu maksudnya cacimaki Karena tidak perlu membayar kefarah Sumpah serapah Mencaci, mengolok, mendoakan jelek Tidak perlu membayar kefarah Kalau ingin bersedekah Bersedekahlah diniatkan Semoga anak saya tidak kena balak Daripada omongan saya Boleh Karena asutakotu tatfaul balak Gak usah pakai kefarah Tapi mungkin ya Allah Saya telah menyumpah anak saya Dengan kalimat jelek Maka saya sedekah Semoga tidak sampai Sumpah saya sampai kepada anak saya Tidak hanya begitu Istighfar yang banyak Minta ampun kepada Allah Seperti itu Nah insyaAllah Biarpun dalam keadaan marah Kalau sudah dikabul Dikabul Maka kami himbo kepada Anda Yang bertanya Dan siapapun Seperti Anda Untuk segera Pertama berjanji Untuk tidak mengulangi lagi Karena itu bahaya sekali Yang kedua Tutup dengan kebaikan-kebaikan Semacam sedekah Dan sebagainya Bisa menolak balak Menolak balak Jangan sampai terjadi Kepada sang anak Kemudian tingkatkan istighfar Dan yang banyak Istighfar yang banyak Agar kita Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu adalah termasuk Bagian daripada dosa kita Karena kita dilarang Doakan jelek Ke siapapun Dilarang Jelek orang-orang yang berhak Untuk didoakan Yaitu orang-orang dolim Seperti itu Semoga Allah menjawabkan Putri Anda Daripada Petaka Seperti Anda sebutkan Dalam doa Anda Dan semoga Allah Mengampuni semuanya Allah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton